Pemirsa tim opsional Polsek Jambi luar kota berhasil menangkap seorang ayah dan anak yang menjadi pelaku pembunuhan sadis secara berencana. Diketahui setelah korban tewas, kedua pelaku membuang jasad korban di pinggir sungai. Ayah dan anak pelaku pembunuhan sadis terhadap warga desa Muhajirin kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi berhasil diringkus pihak kepolisian. Tersangka atas nama Zainuddin, 70 tahun, dan Zulfahmi, 40 tahun, kompak melakukan pembunuhan sadis berencana terhadap seorang korban atas nama Syahroni, 40 tahun, warga desa Muhajirin Muaro Jambi, Sabtu lalu. Di hadapan polisi, kedua tersangka mengaku bahwa selama ini tersangka terpicu rasa dendam kepada korban karena api cemburu akibat istri salah satu tersangka tersebut ada hubungan asmara dengan korban sejak 2 tahun terakhir. Ditantang. Ditantang. Dia ngomong macam mana tuh? Kalau gak tergaguk tunggu di tempat. Di situ tempat. Dia mau ditanggu. Dia nantang datuk atau nantang anak datuk? Nantang anak-anak saya dan dia mencari jagoan. Karena dia sudah lama ngacau. Dia berjalan, dia berjalan, dia berjalan. Karena sudah didatangkan hubungan pemuda. Masih dibawa dengan istri. Apa sudah didatang pemuda? Kita nyesel lah tuh melakukan perbuatan ini, dok. Sekarang masih nyesel. Dalam kasus ini, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan secumlah barang bukti berupa sembilan parang dan tonjok buah kelapa sawit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk menghilangkan jejak kejahatan keduanya, tersangka ayah dan anak tersebut lalu membuang jasad Syahroni yang telah tewas di pinggir sungai wilayah kejahatan Jambi luar kota Kabupaten Mwaro Jambi. Di jalan, di tempat yang ditentukan, antara Pak Janudin ini sembunyi di semak-semak. Ya, sembunyi. Karena mungkin si korban berpikir bahwa Pak Julpahami ini sendirian datangnya. Selanjutnya, setelah dengar sepeda motor datang, Pak Julpahami sempat ngobrol dulu. Ngobrol sebentar, Bani juga mau datang. Ya, seperti itu Pak ya. Dengan menggunakan satu buah kojok yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku. Setelah korban meninggal, tidak ada korban sepeda? Ya, jadi setelah korban dipukul, selanjutnya pada saat korban tidak berlari, Pak Janudin keluar dari semak-semak, menghantam dengan menggunakan satu potong kayu. Sebelumnya, pada Sabtu malam lalu, warga Muaro Jambi bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban Syahroni di pinggir sungai di wilayah tersebut dengan kondisi yang mengenaskan dengan badan banyak luka tusukan benda tajam. Atas perbuatan keduanya tersangka terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!